Halo guys, welcome back to Amitalia Channel Aku Yunita Dan aku lagi bareng suami aku Haji Dan di video kali ini kita mau share mengenai Q&A Pernikahan Beda Agama Jadi sebelumnya aku udah posting di IG story aku Nanying ke kalian Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya mengenai pernikahan beda agama Bisa langsung ditulis gitu Dan banyak yang respon Ada beberapa pertanyaan yang sama juga Dan udah kita rangkum gitu Yang sama-sama biar di jauh sekalian Oke? Siap Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya Yang pertama dari Amli dan Yulia Chandra Gimana cara meyakinkan orang tua Karena itu yang sedang aku alami Kalau dari aku sih mungkin coba diakinin pelan-pelan lah Iya, iya Kita juga waktu ya Maksudnya dari kita selesai kuliah Haji kerja gitu Ya awal-awal Kayak ini orang siapa sih Maksudnya Namanya orang tua Pantes gak ya dia membahagiakan anakku Bakal gak ya dia bahagia anakku Kan itu kan perlu pembuktian ya Iya, iya Betul sih Pembuktian juga sih Iya, penuh usaha juga Jadi maksudnya Kalau misalnya emang Ini dari segi agama lah ya Jadi si cowoknya juga membuktikan bahwa Agama yang dia pilih itu Dia lakukan dengan benar gitu Jadi dari situ kan mungkin pasangan ceweknya Biasanya kan yang bertanya ini kan masih cewek kan ya Tergantung siapa yang pindah kan Iya sih Tepatnya Most cases Maybe cewek yang pindah Cewek yang ikut suami Kemungkinan besar lah ya Lebih besar kemungkinan Cewek pindah ke agama calon suami kan Jadi maksudnya Gapapain kan Kalau misalnya mau membuktikan sesuatu Calon suaminya dong Masa calon istrinya sih Jadi maksudnya Si calon suaminya harus dibuktikan Bahwa agama yang nanti mau dipindah Si calon istrinya mau pindah itu adalah agama yang baik Terus juga Apa Taat beribadah juga dalam suaminya Terus Nah ini contohnya masalah case nya gak berlaku sih di kita Maaf Kelepasan ketawanya Coba maksudnya apa ya Coba diyakinkan ke orang keluar si ceweknya bahwa Pilihan ceweknya itu sudah tepat gitu Nah dan itu pasti butuh waktu Gak mungkin Cuma just like that Kasih liat Oh ya oke Gak mungkin Ya ini kita berdua ini contoh yang sangat-sangat langka Apa itu Ya itu Hoko langsung bilang Ya pindah aja lah Iya 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 Ya maksudnya Ya semua orang Semudah itu ya Orang tuaku juga bilang Ya sudah lah Kok emang kamu menikah beda agama ya sudah lah Mungkin ya lah pasalnya itu udah lama ya 8 tahun lalu Dan maksudnya pas pacarnya tuh gak pernah disuruh putus atau apa gitu Karena kalau aku Jujur dulu waktu SMA Pernah pacaran satu marga Itu kan orang Chinese tuh gak banget gitu kan No gitu Itu bener-bener ditentang loh Aku kena marah terus Maksudnya kalau pas lagi jalan sama dia gitu Terus kadang tetangga ngomongin gitu Aku bener-bener ditentang Dan gak ada restunya gitu Kayaknya mau dia ke gimana juga ngadah ke restunya gitu Jadi ya enggak enggak aja Dan kebetulan mungkin Ya entah apa si Aji pewet mamiku kali ya Banyak-banyak Bawain pempek kalau orang paling bangga Oh gitu ya Bantuin goreng Karena jual lah Tiap hari nongkrong di kedai pempek gitu kan Bantuin tokonya Itu ternyata ya I just realized Nah tapi balik lagi Kalau misalnya Proses penyakinkannya itu Sudah take time Let's say kalian sudah Misalnya kalian harus punya waktu Yang ditentukan lah Satu tahun misalnya Atau dua tahun lah Untuk meyakinkan orang tua gitu kan Dan kalau misalnya Sampai waktu yang kalian tetapkan itu Orang tua kayak masih Kayak enggak lah gitu Itu sih lebih baik ya Secara kita berusaha sih Mending gak bisa dilanjutin Untuk kebaikan kalian sendiri Iya iya Karena pasti berat sih ngejalannya Orang tua yang enggak merestui itu Nanti waktu pernikahan Ya sudah Kayaknya kok udah nggak enak Terus kalau misalnya Kita nanti Ada apa-apa kan Kita juga pasti balik ke orang tua kan In case lah ya Amit-amit Kalau misalnya ada kejadian apa-apa kan Kita pasti cari orang tua kan Mereka lah yang paling Disyukur-syukurin nanti ya Paling bisa bantu gitu kan Tapi balik lagi sih Kayaknya Orang tua tuh Kalau Seino tuh Bukan karena dia Benci Atau enggak mau Kita bahagia sih Maksudnya orang tua kita tuh Bukan kayak musuh kita gitu Kalau kadang kayak beda pendapat itu Mungkin Karena hidup mereka tuh Udah jauh lebih lama Dari kita Jadi dia punya pengalaman hidup yang Lebih banyak dibandingkan kita gitu Kita belum bisa lihat Tapi mereka udah bisa lihat gitu Jadi Jadi sebenernya Sebenernya mereka tuh Bukannya nggak sayang gitu sama kita Tapi karena Mereka tuh aku yakin sih Apapun yang dibilang sama orang tua tuh Itu semua untuk anaknya Bukan buat mereka sebenernya ya Ya mungkin mereka udah pernah melihat lah ya Jadi sorry-sorry Kayak penikahan beda agama Pada saat mereka masih muda Kok ya banyak yang gagal Atau mungkin prosesnya sulit sekali Dan segala macem gitu kan Jadi Mending enggak deh gitu kan Supaya hidup kita lebih muda gitu Oke Sekarang pertanyaan kedua Dari Dian Francisca Bagaimana menghadapi keluarga Yang tidak menerima pernikahan tersebut Ya sama sih ya Harus diakinkan ya Tapi ini harus pertanyaannya Keluarga yang mana dulu nih Kalau misalnya Keluarga kan bisa jadi kayak Keluarga besar Iya Atau Kakak adik Ya harus diakinkan juga sih Kayak like What I did last night Kayaknya gue calling gitu Gue kasih tau satu-satu Kayaknya gue pengen pindah deh Katolik ngikut si Aji gitu Harus sih Kayaknya semua harus dibicarakan sih Maksudnya Restu kan bukan cuma dari orang tua ya Dari kakak Dari adik gitu kan Karena Namanya kita tuh Kalau menikah itu Bukan menikah aku dan Aji Bukan Keluarga aku dan keluarga Aji Iya Keluarga aku dan juga Aji Aku dan keluarga Aji Jadi itu semua tuh Berkaitan Bukan cuma yang Merit aja gitu loh Jadi Penting banget sih Restu semua orang Menurut aku ya Iya Atlus keluarga inti lah ya Maksudnya keluarga inti Orang tua Dan kata adik gitu ya Kalau misalnya keluarga extended sih Biasanya gak gitu concern lah Ya maybe ya Ada juga yang concern sih Kayak tante gitu ya Tapi Tapi Maksudnya kalau udah sampai di luar keluarga inti sih Mungkin Tiket prioritasnya lebih Lebih kecil lah gitu Iya Betul 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 Selama keluarga inti sudah support sih Menurut kita Kalian gak mungkin kekurangan support sih Iya Itu That's what I feel Terus pertanyaan ketiga Ini kurang lebih sama nih Ada tiga orang yang nanya Dari Setahu aku nikah beda agama kan belum bisa ya Secara hukum Correct me if I'm wrong Jadi sulat nikah resminya ada gak sih Ada Ini udah aku siapin Nih Bukan nikah siri ya Resmi Jadi ada untuk suami Dan juga ini untuk istri Jadi kalau Kalau misalnya kita dari distruk Dapetnya dua Untuk suami dan untuk istri Kalau Kalau Muslim kayaknya buku nikah ya Kalau Maybe kita gak tau sih Ini kertas kayak gini sih Mungkin juga ada Mungkin aku gak tau juga sih Biasanya kalau Kayak di TV-TV kan suka ditunjukin buku nikah Tapi kalau kita dapatnya kayak gini Pencatatan sipil Pencatatan sipil Kutipan akte perkawinan Terus Itu sih Telah dilaksudkan di hadapan Pemuka agama katolik Yang bernama pastur ini Tanggal sekian Jadi ditulis sih Menikahnya secara apa Tuh Kemudian Pertanyaan keempat Secara-secara ke pemerintah Buat pernikahan resmi Beda agama Apakah sama aja Ya itu mungkin Ada bedanya surat mata itu ya Cuma ada surat Kepastian aja Untuk pindah Untuk mau menikah secara beda agama Iya iya Kemudian Pertanyaan kelima Dari Jesslin Yang Itu adalah Perayaan pernikahannya ikut tradisi agama mana Itu terserah sih ya Iya Kalau misalnya Jadi kalau kita nih Pas kebetulan kita berdua Kita ikutnya tradisi agama katolik Iya Agama katolik Dan Kebetulan sama-sama Chinese Ya jadi ya Model-model Chinese gitu lah Ya secara Pokoknya Kalau dari pagi dan segala macem Semua Chinese Tradisi Chinese Terus gerejanya Kayak kaji Segala macem Tapi ya ke gereja Kirim-kirimannya tetep lah Kirim-kirimannya segala macem Tetep ikut tradisi Chinese Terus habis itu jam 10 Jam 10 Kita mulai ke gereja Habis itu Selesai gereja Sore sampai malam Sampai selesai Hari itu Kita ikutin lagi tradisi Chinese Ya resepsinya Ya tradisinya gitu Terus Ya kayak gitu lah Dan itu kalian harus Pertanyakan ke orang tua kalian Karena Kadang ada banyak banget Yang kita nggak tahu gitu kan Ada Tradisi A, B, C, D, E gitu kan Terus berikutnya Masih dari Jesslynnya Kayaknya Jesslynnya Lagi mau menikah Nah mungkin jodohnya beda Beda agama Iya pertanyaan banyak banget Terus Apakah posisi istri Harus selalu ikut suami Maksudnya istrinya ngalah terus Terserah sih ya Tergantung Tergantung kalian Pasangannya lebih Mungkin Pengennya Pasti ada harus yang mengalah Pasti Pasti Ya tapi nggak harus istri kok Buktinya Oh iya kan Dulu aku juga pernah kepikiran Mau pindah Buddha sebenernya Iya iya Tapi dari malu aku Dulu lucu loh Waktu kita kuliah ya Aku tuh aktif banget Di KMB KM itu keluarga Mahasiswa Buddhis KMB Parhaengan Dan juga Di wihara Setiap weekend ke ke wihara Apa Iko acara wihara segala macam Dan Aji selalu ke wihara Waktu kuliah Jarang banget Selalu temennya aku di wihara Makanya waktu kita meneh Eh katolik Pada kaget temen-temen Dikira si Aji bakal pindah ke Buddha Tapi ternyata nggak juga Jadi Ada kepikiran sih Ada kepikiran Ada kepikiran Ada kepikiran Tapi emang dari orang tua juga nggak boleh Terus Pas kebetulan kok diomongin juga Jalurnya Jadinya seperti yang sekarang kita ikutin ini lah Iya Tapi aku ngerasa juga Kalau menikah secara Buddha tuh Berarti masih harus dari aku juga ya Yang banyak memberitahu Menginformasikan Kayaknya aku juga Nggak bisa juga Kalau kepepet pasti bisa sih Oh iya kalau kepepet ya Atau mungkin justru anda yang mencari di Google Kita kan doa-doa agama Buddha Kalau udah kepepet Kalau udah kepepet mau nikah Dan memang sudah mau ngalah Pastinya Iklah Iklah Ada Katolik kok belum bisa doa sama Waktu Play group Waktu itu Aku akhirnya searchin di Google Aku ajarin Dia kayak gini loh doanya Hahaha Lucut ya Terus Berikutnya Pertanyaan ketujuh Dari Gia Gwe Jaiselinyang Dan Chai Chia Kalau lebih sama pertanyaannya Kira-kira anaknya ntar ikut papi atau maminya ya C Ya itu Kalau menikah secara Katolik Ikut Katolik Ada tata tangannya sih Jadi sebenarnya dari agama yang kita pilih Itu biasanya mewajibkan Iya Untuk anaknya Diajari Hari didik dengan agama yang Dipakai pada saat nikah Iya Ajar sih Pertanyaan kurang lebih sama How to handle kids I mean apa dua agama ortunya Diajarkan ke Adel Gambela juga Enggak Kalau ini kebetulan dari sih Aku enggak mengajarkan agama Buddha sama sekali Jadi Pure Katolik aja Iya Kemudian yang kedelapan Dari Jaiselinyang yang lagi Tolusi jika kedua pihak agamanya kuat gimana Hmm Ya itu balik lagi ya Ke persona masing-masing Malah Ajar atau enggak ya Sebenarnya ya Nanti ujung-ujungnya Siapa yang lebih mau ngalah aja sih Iya Maksudnya kayak gini lah Kayak sekarang Aku tetap Buddha Ajar tetap Katolik Tapi Secara overall Membangun rumah tangga ini ya Secara Katolik Iya Jadi tetap harus ada yang ngalah sih Mau enggak mau sih Mau enggak mau harus ada yang ngalah sih Iya Kalau enggak mau ngalah ya Terpaksa ya bubar Harus diomongin sih Soalnya kan Yang kalian kan nanti suami istri lah Yang menikah kan Jadi kan kalian harus udah bicarain dari awal Sebelum Sebelum nyemplung sekalian gitu kan Jadi maksudnya Kalau misalnya nanti Mau nikah Akhirnya kita mau pakai agama yang mana Terus nanti kalau misalnya kita punya anak Nanti mau ada jaring agama apa Dan setelah macam itu udah harus diomongin Sebelum Pernikahan Kalau misalnya sampai Udah mau nyampe pernikahan Tapi pembicaraan agamanya masih Masih belum dapet sih Saranku Mending ditunda aja Ya kan ditunda aja Atau Enggak jadi sekali Sorry ya Tapi harus diakui Pernikahan beda agama Apalagi kok dua-duanya Sama-sama dominan itu Sulit banget Kalau kita sama-sama Enggak dominan sebenernya Cuman Dari Aji Keluarganya lebih Puat ya secara agama Maksudnya Mami-papinya itu lebih strong Mami-papi itu juga sih Strong juga sih Budahnya Cuman anaknya ya Biasa-biasa aja Gitu lah kita Yang penting jadi orang baik Betul sih Kita selalu menganggap agama itu adalah Kayak istilahnya apa ya Sudah gitu Salah satu yang kita anut Tapi Pelaksanaan sehari-hari Itu sebenernya Itu yang paling penting ya Kita gak perlu sampai hafal agama Dan segala macam Tapi kita jadi orang jahat di luar Kita gak mau Mending agama kita lemah Tapi kita di luar itu Emang orangnya baik Terus juga Enggak neko-neko Terus juga sama orang lain juga Tulus dan segala macam Ya Human ya Humanity nya itu jauh lebih besar Daripada agamanya gitu Karena agama mengajarkan itu Betul Agama itu kan Endingnya itu menjadi orang yang baik Dan Buat apa kita beragama yang kuat Kayak ngapalin ayat-ayat gitu ya Tapi secara personal itu kurang baik Kalau menurut kita lebih penting Bagaimana kita menjadi seorang yang baik Bermanfaat bagaimana Kita juga buka orang yang perfect sih sebenarnya Buka orang yang suci atau apa Enggak Cuman Jadi yang baik aja sih Kita lebih memilih untuk secara human nya baik Daripada kita secara agamanya kuat Itu yang kita pilih Karena Benar kita Ya itu penting gitu kan Terus Berikutnya Dari Vivi Chang Aku bukan mau nanya Tapi malah yang mengalami Udah 24 tahun Ini adalah bukti bahwa Pernikahan beda agama Enggak selalu Kandasi tengah jalan Iya Ini adalah contoh nyata Bahwa Si Vivi Chang ini sudah menikah 24 tahun Selama Proses yang kita jalanin Selama penikahan beda agama itu Langsung baik-baik aja Menurut kita sih Bukan masalah sih Yang terakhir dari Jocelyn Yang Apakah akan langgeng jika pernikahan dua agama Itu Mudah-mudahan langgeng ya Sebenarnya ketika Masalah kelanggan itu kan bukan Mata-mata masalah agama Yes Penting Betul-betul Maksudnya agama itu Enggak Melulu menjadi problem Orang itu berpisah atau enggak sih Betul Ya Jadi maksudnya kan Meskipun agama kita beda Tapi kalau misalnya Banyak orang-orangnya juga kita Sebagai suami istri itu Saling setia Saling mengerti Juga Kita juga Bisa Apa Bisa saling mengalah Dan segala macem Kita yakin Pernikahan pasti langgeng kok Meskipun beda agama Enggak Enggak menjadi kemungkinan juga Kalau misalnya yang agamanya sama Tapi Orangnya entah berlangsak Entah kemana-mana Juga enggak langgeng juga Maksudnya Untuk langgeng atau tidak Itu bukan hanya karena agama Betul Ada juga Orang yang Sama agama juga Ada yang bercerai Betul Maksudnya Yang berbeda agama juga Mungkin ada yang bercerai juga Ada Pasti ya Oh banyak macam Tapi ya maksudnya Itu tergantung kita sih Melihatnya seperti apa Kalau aku sih Enggak Enggak melihat Enggak melihat Itu menjadi sebuah kenal Karena dari awal Udah ikhlas Ikhlas Menerima pasangnya Yang berbeda agama Sama halnya Aji juga ikhlas Menerima aku yang berbeda agama Jadi karena Semuanya dijalanin Dari awal itu Sebaik mungkin lah Gitu ya Tidak ada dusta Di antara kita Jadi ya Mudah-mudahan Lebih Langgeng sih Mudah-mudahan Sit Abis Abis Yeay So Thank you banget ya Udah Dengerin Cerita kita Gitu Harapan kita sih Ada manfaatnya ya Buah kalian Apalagi buat yang mau menikah Dengan Salah suami Atau salah istrinya Yang beda agama Mudah-mudahan Bisa memberikan kalian Gambaran Setidik insight lah Setidik insight gitu Bagaimana Menjalani pernikahan beda agama Dan Apa yang kita sharing ini Bukan bermaksud Untuk Menjelekkan Satu agama Atau agama lain Enggak Hanya karena pengalaman kita Gitu Cerita baik dan buruknya Dari apa yang kita jalani Untuk Bisa bermanfaat lah Buat kalian Gitu aja Dan kalau misalnya Kalau masih ada Pertanyaan lainnya Seputar pernikahan beda agama ini Boleh juga Tulis di Comment Nanti Kita lihat Kalau bisa kita bantu Jawab Oke Thank you banget Sudah nonton Video kita Dan Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye selamat menikmati